Selamat pagi ya, atau kegiatan pagi jamah umroh nih ya di kota Mekah Ini di Hotel Bintang 5 depan Masjidil Haram ya Ini seperti ini ya Kayaknya sih mau melaksanakan umroh nih ya Disini boleh-boleh saja ya Gak apa-apa sambil kita lihat-lihat barang disini Kalau cocok kita beli ya Atau sekedar kita tahu ya Ini adalah mall depan Masjidil Haram Yang jalur yang digunakan juga untuk keluar masuknya Jamaah umroh yang hotelnya Bintang 5 tinggal disini ya Ini suasana pagi Aktivitas pagi para tamu-tamu Allah ya Di Hotel Bintang 5 ya Depan Masjidil Haram Mekah Alhamdulillah Saya berada di depan Hotel Bintang 5 ya Masjidil Haram yang ada di kota Mekah Ini contohnya Hotel Pullman ya Swiss Hotel Kita intip ke dalam ya Kita akan melihat aktivitasnya para Jamaah umroh nih ya Nah ini ya Hotel Jam Jam Pullman ya Ini di kawasan ini termasuk Pintu masuknya hotel-hotel Bintang 5 ya Depan Masjidil Haram Nah ini contohnya ini Jamaah-jamaah dari Indonesia ini Nah ini kita lihat intip ke dalam ya Nah ini Ini para Jamaah umroh bersiap-siap Untuk aktivitas pagi ya Nah ini kita kalau mau masuk ke hotel Bintang 5 itu lewatnya sini ya Kita cuma ngintip sekedar di dalamnya ya Untuk selanjutnya kita akan Lihat Di pagi hari ini mereka ternyata Pada keluar ya Ingin Melakukan Ziaroh atau City Tour ya Ini contohnya Ini di depan ini Nah Karena pagi hari adalah waktu yang sangat bagus Untuk beraktivitas ya Untuk mengambil mikot Ataupun untuk mengambil Acara-acara ziaroh ya Nah ini sayang sekali Ini Nah ini ya Ini kalau hotel Bintang 5 Seperti ini ya Kita kalau mau ziaroh nih Ini contohnya ini salah satu jamaah nih ya Rombongan salah satu rombongan jamaah nih Asalnya di Indonesia ini Ini fish-fishnya yang mengangkut Para Kamu-tamu Allah nih ya Aktivitasnya jamaah umroh ya Ini hotel Bintang 5 Ini fish-fishnya ini ya Ini kalau jamaah Ini hotel Bintang 5 Nah ini Swiss Hotel di depan ini ya Ini Swiss Hotel Ini Rafles Rafles Mekah Pilis ya Bintang 5 semua disini ya Ini aktivitasnya ya Para kamur nama Allah Nah untuk selanjutnya Saya akan Naik ke atas ya Masjidil Haram Akan lihat aktivitas jamaah umroh ya Di bintang 5 Disana ada Abrac Dizam-dizam disana Kita kalau Ini dari hotel Bintang 5 ini ya Pintu masuknya ini Kalau ke Masjidil Haram ini Kalau lewat bawah ini juga bisa Lewat atas juga bisa Ini jalurnya ya Sekali lagi Kondisinya seperti ini ya Di pagi hari Waktu yang sangat bagus Untuk beraktivitas ya Tapi memang rata-rata ya Kebanyakan jamaah tuh Banyak yang tinggal di hotel Bintang 3 ya Karena apa Kalau disana Suasana pagi seperti ini Sangat padat sekali ya Kenapa selisih biaya Umrohnya cukup jauh ya Ada-ada sekitar Hampir 10 jutaan ya Antara hotel Bintang 3 Dengan hotel Bintang 5 ya Dengan durasi Sama ya Mungkin sekitar 12 harian Itu nanti selisihnya Juga banyak Kita mau naik ke atas Untuk lihat Suasana di Masjidil Haram Sekaligus Ini mau lihat aktivitas Di hotel Abrac Jam-jam ya Hotel Bintang 5 Depan Masjidil Haram Suasananya ini Di depan Masjidil Haram Nah ini Kita sudah Masuk Ke area ya Allah Akbar ini ya Kita mau masuk kesana ya Lihat aktivitas Jam-jam Umroh disana ya Sebelum kesana Kita Ke Masjidil Haram dulu ya Untuk Lihat suasana Masjidil Haram Di pagi hari ya Allah Akbar Ini suasana pagi hari Kota Mekah Baru jam 8 Lebih sedikit ya Jam 8 Lebih 10 Ini situasi Di depan Masjidil Haram ya Allah Akbar Ini keramaiannya Kepadatannya ya Ini kondisinya Di pelataran Masjidil Haram Di pagi hari ya Ini bulan Agustus Saat ini Kota Mekah Di siang hari Udara masih panas ya Jadi Tidak terlalu nyaman Kalau kita beraktivitas Di luar ya Karena belum masuk Musim dingin Ini di Patarannya Sekali lagi Seperti ini ya Oke Untuk selanjutnya Akan lihat ya Ini aktivitas Jama'ah umroh ya Ini di hotel Bintang 5 Depan Masjidil Haram ya Gini Di depan tuh Jama'ah-jama'ah Saat-saat untuk Aktivitas apa Atau umroh Atau Umroh Atau Mau City tour ini ya Oh sepertinya Mau ambil micot ini ya Jama'ah-jama'ah Dari mana Indonesia ini Siap-siap ini Cara pagi ya Atau kegiatan pagi Jama'ah umroh nih ya Di kota Mekah Ini Di hotel Bintang 5 Depan Masjidil Haram ya Ini seperti ini ya Mau Kayaknya sih mau Melaksanakan Umroh nih ya Ini kondisinya ya Di depan Masjidil Haram Di pagi hari Seperti ini Kita masuk ke dalam ya Untuk lihat Ini Apa yang dilakukan oleh Jama'ah umroh ya Di kota Mekah Di hotel Bintang 5 ya Berbeda kalau Bintang 3 ya Hotel Bintang 3 tuh Jama'ah Kalau mau beraktivitas Ngumpul di pinggir jalan ya Ini Bintang 5 Seperti ini ya Kondisinya kita cek ke dalam ya Dan di dalam ini Meliputi Banyak sekali hotel-hotel Bintang 5 ya Hampir jam-jam ini Termasuk Pullman Swiss Hotel Rapres Rayahan Rotana Kemudian Banyak lagi ya Hotel-hotel yang ada di kawasan Hotel Bintang 5 Ini waktu di pagi hari Suasananya seperti ini ya Tidak terlalu ramai Terus terang aja ya Disini ya Berbeda di hotel Bintang 3 ya Atau hotel Bintang 3 Wow Jam-jam segini Ini full ya Di depan Hotelnya nih Ini kondisi di Sini ya Di mallnya ini Ini kalau naik ke atas ya Ini kita Spill aja yang di bawah Seperti ini ya Kondisinya ya Jadi ini Hotel Bintang 5 ya Tapi bagi jamaah Humroh Atau jamaah haji ya Kalau kunjung ke Tanah Suci Mekah Coba ya Jalan-jalan kesini Ini gak apa-apa ya Gratis ya Gak apa-apa gratis Kita bisa lihat-lihat Disini Toko-toko minyak wangi Yang original Dan di lantai 1, 2, 3, 4 Disana tuh ya Ada Restoran Albek Juga ya Kita kalau mau beli Tapi sayang sekali Disana tuh Ayam Albeknya Adanya hanya nugget ya Nanti kalau Ada yang pengen Beli bruce Atau yang ayamnya Bisa pesan ke Masawi Nanti dibelikan di Restoran Albek Yang ada di luar ya Kalau di sekitaran sini Adanya hanya nugget ya Albeknya Jadi kalau nugget gak enak ya Kurang enak ya Kurang mantap Di atas tuh Starbucks Starbucks Jadi terus terang aja Kalau di Hotel Bintang 5 ya Kurang begitu rame ya Masih sepi ini ya Coba kita naik ke atas ya Kita naik ke atas Kita lihat-lihat Naik ke atas Ngintip dari ketinggian ya Di Hotel Bintang 5 Yang ada di Kota Makkah Ini di pagi hari ya Di pagi hari Sepi Terupanya Agak sedikit lengang ya Di sini ya Justru karuseri Agak rame Ini malnya ya Ini Masawi Sambil nge-mall Di pagi hari ya Nongkrong-nongkrong Di mal ini ya Nah ini Ini suasananya Dari ketinggian Seperti ini Restoran di atas Sana tuh banyak ya Karena ini Waktunya pagi hari ya Jadi belum begitu Rame ya Ini menjadi gambarannya Sekali lagi Inilah suasana pagi ya Di Hotel Bintang 5 ya Depan Masjidil Haram Jadi Yang ingin umroh ya Ini Gambarannya Seperti ini ya Di depan Masjidil Haram Di Hotel Bintang 5 Seperti ini gambarannya ya Seperti ini ya Jadi di pagi hari Memang Kemungkinan Hanya cafe-cafe Yang sudah buka ya Kita intip lagi guys Seperti ini kondisinya Ini Ibrahim Al-Quraishi ini Ini salah satu Konter minyak wangi Yang ori ya Original ya Harganya mahal-mahal ya Arabian Odin Apalagi ini ya Ini minyak wangi Yang mahal-mahal Di sini Bakkur Ini jenis-jenis minyak wanginya ya Ini Toko minyak wangi Yang terkenal di Abdul Somad Quraishi Ini satu syarikah ya Di belakangnya Quraishi itu Syarikah Dulu itu teman Al-Quraishi saja ya Kemudian Kemungkinan sudah Jatuh ke anaknya Sehingga dibagi-bagi ya Namanya berubah-rubah Ini salah satu kafe Di pagi hari Masih sepi Hanya beberapa Jamaah Yang beraktivitas ya Tidak terlalu ramai Seperti Hotel Bintang 3 Ini menjadi gambarannya Ini kalau naik ke Hotelnya yang atas Seperti ini ya Kondisinya ya Hotel Bintang 5 Depan Masjidil Haram Di sana ada Starbuck Starbuck Konon Starbuck itu Salah satu restoran Yang berkaitan dengan Israel ya Tapi faktanya disini Juga buka ya Yang pertama buka Yang kedua juga Pengunjungnya juga Masih ada ya Ini Starbuck Starbuck Ini kondisinya Seperti ini guys Ini di Tanah Sici Mekah Ini di Hotel Bintang 5 Depan Masjidil Haram Ini toko-toko Abaya ini Rame pagi hari ini ya Toko Abaya ini ya Sepertinya Ternyata murah Walaupun Hotel Bintang 5 Ya Ini cuma 30 real 30 real Seperti ini ya 30 real Ini 35 35 seperti ini Kita cek-cek ya Ini Kalau ini 250 Ini kayaknya lembut ya Ini kayaknya bagusnya Seperti ini Ini gambaran singkat aja ya Yang ada disini Kita mau kesana ya Mau turun lagi Kita turun lagi ya Menelusuri Hotel Bintang 5 Depan Masjidil Haram ya Kalau kita Umrah atau Haji Kita mau jalan-jalan disini Boleh-boleh saja ya Gak apa-apa Sambil kita lihat-lihat barang disini Kalau cocok kita beli ya Atau sekedar kita tahu ya Ini adalah Mall Depan Masjidil Haram Yang Jalur yang digunakan juga Untuk keluar masuknya Jamaah Umrah Yang Hotel Bintang 5 Tinggal disini ya Ini Ini suasana pagi Aktifitas pagi Para tamu-tamu Allah ya Di Hotel Bintang 5 ya Depan Masjidil Haram Mekah Halm Karamah ini Keren ya Kalau kita Umrah Kemudian hotelnya disini Keren ya Tapi Sebetulnya Kita tergantung Menyesuaikan budget kita ya Kalau kemampuan kita Hotel Bintang 3 Tidak masalah Kita sesuaikan saja ya Tidak masalah Yang penting Menilai ibadahnya ya Sama-sama umrahnya ya Yang dinilai itu Pahala umrahnya Bukan Pahala kita tinggalnya ya Oke Oke Itulah tadi ya Secara khusus Saya berbagi ya Suasana pagi hari Kota Mekah Khususnya aktivitas Para tamu-tamu Allah ya Jamaah Umrah Khususnya ini Di Hotel Bintang 5 ya Sekian dari kali ini Mudah-mudahan bisa berikan Masa manfaat para Mesa semuanya ya Tetap dukung channel kami ya Dengan cara like, subscribe Dan komen Yang akan selalu mengabarkan Kabar Haji, Kabar Umroh, Kabar Mekah Wawwilaita Begah Lidya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh